Halo semuanya, dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat Paus Resume Upload menggunakan Face API Pertama, membuat fungsi untuk menganggap Upload Request yang memiliki Content-Content Range Header Pertama, kita akan menemukannya dengan Python Request Module Terima kasih telah menonton Konsepnya seperti konten partial, tetapi kita mengubah proses untuk menganggap file Terima kasih telah menonton Untuk nama file, saya hanya menggunakan nama hardcode Dan juga menurut file size setiap request, jika file sudah ada, untuk menghentikan file oversize Terima kasih telah menonton! 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 Konsepnya menonton! Konsepnya menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Konsepnya menonton! Terima kasih telah menonton! Konsepnya menonton! Terima kasih telah menonton! Konsepnya menonton! I just split header value for simplicity the code So I just split it up to one with a red one Then you can cut it up to 3 seconds disini kita melakukan konten yang benar untuk file, pertama, cek size file di server untuk menghentikan oversize, kemudian, konten yang benar dalam bytes untuk file kita juga perlu beritahu klien sekarang posisi right byte tersebut melalui range header, supaya klien bisa menghentikan konten yang berikutnya dari posisi sekarang selamat menikmati 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 kode dan logik, juga kita perlu memindahkan posisi byte berdasarkan respon server melalui range header. dan untuk simulasi pause resume, kita menggunakan fungsi sleep untuk 5 saat setelah menunjukkan status 60% atau lebih. Terima kasih telah menonton! Oke, itulah konsep untuk menggunakan pause resume, meskipun kita menggunakan Python untuk contoh ini, tetapi Anda bisa mengimplementkannya dengan bahasa lain. Terima kasih untuk waktu Anda, like kalau video ini membantu Anda, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya!